Intro Pemirsa komitmen Bank Rakyat Indonesia menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan terus ditunjukkan melalui program nyata untuk perbaikan ekosistem lingkungan. Salah satunya melalui program BRI Peduli Bertani di Kota atau Brinita yaitu konsep bertani memanfaatkan lahan sempit di wilayah padat pemukiman. Sejak diluncurkan pada awal 2022, program ini secara bertahap telah dilaksanakan di 18 kota di Indonesia dan telah memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kelompok usaha Kosagra Luspari di Kelurahan Medokan, Ayu, Kota Surabaya, Jawa Timur saat dipunjungi Jumat 8 September 2023. Program ini telah sukses memberdayakan anggota kelompok dan warga sekitar menjadi wadah positif dalam menghijaukan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi. Sebelumnya, pertanian perkotaan ini berawal dari pelatihan pupuk kompos dari sebuah universitas kepada warga setepat. Akhirnya, para peserta pelatihan tersebut bertekad bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 800 meter persegi di tengah perumahan untuk menjadi kebun sayur. Lahan tanah ini adalah fasilitas umum dan terdapat rumah kaca yang mangkrak 15 tahun untuk kemudian dihidupkan lagi oleh warga setempat. Bahkan hasil cocok tanam ditingkatkan nilai jualnya dengan diolah menjadi jus dan lainnya. Pengembangan usaha yang dijalankan semakin berkembang ketika mendapat bantuan BRI peduli berupa alat-alat pertanian, tanaman, dan infrastruktur penunjang. Dengan hadirnya Brinita, BRI bertani di kota, memberikan bantuan kepada warga RW4, Kosa Gera Lestari, kami dapat meningkatkan pendapatan kami menjadi lebih besar. Yang dari awalnya hanya Rp500.001 juta sekarang sudah mencapai Rp7 juta per bulan. BRI juga telah melakukan pembinaan berkala bagi penerima manfaat rupa pelatihan pengelolaan pertanian perkotaan dengan mengganteng tenaga ahli, instansi terkait, serta melakukan pembinaan berkala. Tim Liputan, Bancara TV Pemirsa, ikutin terus ya update Brita Bancar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih.